bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabatku semuanya dimana saja berada insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat alhamdulillah pada kesempatan ini kembali lagi saya membuat video tentang tanaman kali ini saya membuat tanaman jambu ini jambu red australia jambu red australia ini daunnya yang seperti ini dia merah merah daunnya kalau masih muda dia berubah daunnya seperti jambu pada umumnya isinya ternyata bukan merah isinya saya pikir kemarin dia merah juga isinya ternyata putih sama dengan jambu kristal kurang lebih jambu kristal ini sebetulnya ini jambunya tapi menurut informasi saya dapat awal dari bibitnya ini adalah red australia nah ini seperti ini tangkanya bisa dilihat itu warnanya merah ini cukup banyak buahnya ini cukup banyak dan rencana kita mau bungkus karena ini busuk terus ini buahnya hampir tidak pernah dimakan buahnya cukup banyak itu bisa disorot kesana itu cukup banyak ini banyak pohonnya disini nah ini kalau ini red australia namun kalau yang kesana yang tinggi-tinggi itu bukan red australia dia tinggi-tinggi dia ini ini yang isinya merah nah isi di dalamnya merah ini kesana cukup banyak itu buahnya sampai banyak sekali cuma tidak dirus nah ini dibiarkan saja padahal ini aset juga walaupun lakunya cuma 5.000 rupiah per kilo tapi ya cukup banyak sebetulnya nah ini kita akan melakukan pembungkusan kita mencoba bagaimana hasilnya setelah kita bungkus nanti apakah dia nanti lebih bagus kalau kita bungkus ini kita bungkus ini kita coba ini ini salah satu yang di atas kita coba nah ini plastiknya sudah saya bolongi di dalam sini jadi airnya nanti tinggal oh ini lupa ini belum saya bolongi tadi gunting gak ke bawah ini ada pisau ini kita pakai pisau ternyata belum saya lubangi ini kita lubangi disini kenapa kita lubangi supaya airnya itu jatuh kalau enggak kepenuhan air di dalam sini akhirnya dia kena di atas busuk dan juga bahaya juga bisa jatuh kalau gini kan bisa keluar oke sahabatku kita lanjut ini masih ada 2 pembungkus ini saya hanya mencoba menggunakan pembungkus ini tadi agak kecil nah ini agak besar kita coba yang ini cuma kadang-kadang takutnya kalau sudah ini sudah rusak gak apa-apa kita coba yang ini salah satu yang rendah ini sering ayam aja yang makan ini dilompatin kalau dilihat sudah mulai matang ayam bisa juga membedakan yang matang dengan yang masih jadi kalau dia sudah matang dia loncatin dia ini cukup banyak buatnya dan jambunya cukup banyak ini berapa pohon ini saya buat bikin kayak pagar oke ini satu agak besar kita bungkus apakah nanti oke kemudian ini ada nah ini dia agak lonjong dia buatnya ini kelihatannya masih utuh kita coba yang ini supaya enggak dimakan ayam karena agak rendah nah ini jambu di sebelah sana dengan yang di sini beda kalau ini jambunya bukan Australia tapi ini beda yang mungkin yang banyak dibuat untuk ini jus atau yang dibuat itu minuman sec apa itu sec guapa kah ya guapa ya sec guapa itu minuman guapa nah ini nah ini jambunya ini cuma biasanya memang saya gunakan dulu-dulunya sering saya gunakan untuk sebagai akar bawah untuk sambung jambu kristal nah jambu kristalnya justru mati di sebelah sana tapi sudah ada cangkuknya yang kita tinggalkan ini tempatnya ini ini sudah mati jambu kristalnya julu-julu salah nah ini pot besar mati jambu kristalnya ini jambu kristal sudah cukup banyak buatnya nah mati terendam nah di dalam pot nah ini yang di dalam pot ini memang semakin agak kesana semakin dalam tuh ya jadi seperti itulah kira-kira nah kemudian buahnya cukup banyak sekali saudaraku nah ini kesana ke atas ini cuma harus pakai tangga kalau memang mau diserisin mau dibuat ini ini cukup banyak sekali buatnya ini pohonnya tinggi-tinggi nah ini kandak ayam saya saya pagar tapi tidak ayamnya agak sedikit mengalami kegagalan gara-gara jagonya ternyata ketuaan tidak menghasilkan bibit jadi sering anu nah jambunya lihat bisa besar-besar sekali sahabatku tuh tinggi-tinggi di atas besar tuh besar nah cukup banyak sekali nih kalau kalau seandainya mau dibungkus semua ini sampai pikulan pun dapat ini ini panjang masih kesana ya masih cukup panjang kesana jambunya ini semakin tinggi ke atas nah saya pernah saya ambil aja saya saya stake cukup banyak saya hasilkan stake-nya waktu itu itu banyak di sebelah sana stake-nya saya pemangkasan yang supaya saya lewati jalan macam ini mau lewat ke situ saya ambil aja saya stake cukup banyak hasilnya jadi mudah sekali kita kembangkan ini jika serius ini untuk mengembangkan padahal harganya juga ada kalau matang baru dicual insyaallah laku kalau 5 ribu ya pastilah padahal 5 ribu itu paling naik 4 biji aja 4 biji lah kalau 5 ribu bisa saja lebih nah untuk mendapatkan duit dari sini juga sebetulnya ini bibitnya ini ini dicangko atau di stake ini bisa menghasilkan semua ini tapi sayangnya ya tenaga juga terbatas jadi kadang-kadang terabaikan banyak usaha-usaha lainnya terabaikan kemudian ada yang diserusin tapi malah justru ini seperti tanaman bunga ini selama ini nah bunga sekarang sepi nah bunganya bisa disorot disana tuh tanaman bunga semua disitu nah ini sempat kita mengalami kegagalan juga ini karena pemasaran lagi sepi nah ya nah tinggal hadapan lagi domba sana yang kita masih usaha domba insya Allah terus akan kita kembangkan lagi juga sedang berkembang terus dombanya dan hari ini sudah kita lepaskan nah ini kira-kira usaha saya disini nah ada juga tanaman saya sudah besar-besar ini cukup banyak saya ambil sangkoan dulu ini saya ambil hasil dari usaha ini hanya hasil cangkok jadi cukup banyak saya bawa ke pasar saya jual harga 35 saja cukup cepat kadang-kadang rata-rata membawa buah jadi satu baris ini jeruk satu baris jeruk ini matian semua terendam akibat terendam cukup lama ini mati jadi tinggal hanya berapa pohon saja ada masih ada sisa itu pun juga sekarat hidupnya nah ini agak sedikit mengalami problem disini oke sahabatku mungkin ini saja sekedar informasi dari saya tentang usaha tanaman saya dan tadi saya melakukan pembungkusan tanaman nah itu saja dan kemudian info-info selanjutnya dari tanaman-tanaman jambu ini bahwa begitu mudahnya dikembangkan nah kalau yang saya stake disini tadi ada saya ceritakan tadi saya katakan yang saya stake ini cukup banyak ini nah ini hasil stake aja ini bukan hasil cangkok ini cukup banyak ini nah di depan ada yang saya taruh di pot yang sudah besar sudah rata-rata bawa buah kemudian kita taruh di pot cukup banyak buahnya juga di depan jadi seperti inilah kalau kita stake dan kita juga nanti akan melakukan satu tutorial cara cangkok mungkin nanti jambu ini juga saya lakukan tutorialnya tapi namun di dalam video-video yang lainnya dan untuk saran saya untuk sahabat-sahabat semuanya mudah-mudahan apa yang saya lalu saya sampaikan bisa menjadi inspirasi buat anda bisa menjadi motivasi dan kemudian ada manfaat yang bisa diserap dari apa yang saya sampaikan dan silakan tonton video-video saya yang lainnya juga video pendek juga saya banyak sekedar video yang hanya sekedar semacam publikasi dari apa yang saya punya itu saja banyak juga dan namun banyak juga video-video yang merupakan edukasi tentang tanaman oke sahabatku mungkin ini saja video saya kali ini yang belum subscribe silakan di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat oke sahabatku saya hiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh